Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semua diberkati Tuhan Puji Tuhan Hari ini firman Tuhan dalam program Mersiran Mengambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-16 Ayat yang ke-13a Demikian firmannya Tetapi apabila ia datang Yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Banyak nama yang diberikan untuk menggambarkan roh kudus itu Dan disini kita lihat Tuhan Yesus menyebut roh kudus Sebagai penghibur dan roh kebenaran Saudara-saudara apa artinya ini buat kita? Apa arti roh kudus bagi kehidupan kita? Pertama Tuhan Yesus menyebut roh kudus sebagai penghibur Kata penghibur artinya seseorang yang menghibur Yang memberi semangat Yang menyegarkan atau menjadi perantara Jadi sebenarnya fungsi dari roh kudus lebih daripada sekedar penghibur Ketika seseorang mengucapkan pengakuan imannya Bahwa Kristus adalah Tuhan dalam hidupnya Roh kudus adalah sebenarnya yang menolong dan menguatkan agar kita bisa mengatakan hal itu Roh kudus adalah penolong yang juga memimpin hidup kita Kedua roh kudus disebut roh kebenaran Roh Tuhan adalah roh kebenaran Namun tidak semua dari kita menyukai kebenaran Kadang kebenaran itu menyakitkan Sehingga kita lebih suka hidup dalam kebohongan Roh kudus akan memimpin kita untuk mengatakan kebenaran dan memuliakan Tuhan Ketika kita mengundang roh kudus hadir dan berkuasa dalam diri kita Maka roh kudus akan menghibur kita Memberi kekuatan dan memimpin kita kepada kebenaran untuk memuji Tuhan Saat ini kita betul-betul memerlukan kuasa roh kudus Untuk memberikan hikmat kepada kita Untuk melaksanakan apa yang menjadi genda Allah Roh kudus yang akan menuntun Menguatkan dan memimpin kita kepada kebenaran Karena itu tunduklah kepada pimpinan roh kudus Marilah kita hidup dalam pimpinan roh kudus Sehingga kita penuh dengan semangat dalam melayani Tuhan Kiranya roh kudus sendiri yang menyertai kita Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus tolonglah kami Agar hidup kami dalam pimpinan roh kudus Tentu tidak mudah Tuhan Di tengah-tengah dunia yang Saat ini di masa-masa pandemi Kami mengalami kesulitan Tetapi kami belajar Tuhan Untuk tetap mengandalkan pimpinanmu Biarlah roh kudus selalu menghibur kami Di tengah-tengah kami harus bersuka cita Bahkan ketika kami mengalami duka cita Dan beban-beban Tetapi kami percaya Engkau yang menolong kami Terima kasih Tuhan Engkau lah penghibur kami Dan engkau lah roh kebenaran bagi kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa